Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, luar biasa ya kemarin 7 September drama KPK. Pak Anies Baswedan dipanggil KPK. Konon katanya begitu ya kita dengar di berbagai media membahas itu. Tapi sebenarnya ternyata diundang. Itu kan cukup berbeda diundang dengan dipanggil. Kalau dipanggil itu kan ada kekuasaan yang lebih besar. Tapi kalau diundang ada kepentingan, ada keperluan dari KPK untuk mendapatkan informasi dari Pak Anies Baswedan. Dan kita lihat bagaimana dengan jiwa kesatrianya beliau datang di panggilan pertama. Berbeda dengan orang-orang yang lain yang dipanggil KPK. Itu harus yang kedua, yang ketiga, bahkan harus ditangkap dulu. Ini jelas tidak. Beliau datang sendirian, tidak didampingi ajudan, asisten kiri kanannya. Sampai situasinya memang agak cukup menyedihkan kemarin ya. Kita berharap Pak Anies tidak sendirian. Tapi rupanya, saya kira sekitar 12 jaman mungkin ya. Pak Anies berada di dalam gedung KPK. Menyampaikan segala suluk-buluk A sampai Z-nya tentang perencanaan sampai pelaksanaan event formula E. Dan rupanya kawan-kawan saya pun yang domisilinya di dekat-dekat Jakarta hadir di sana menunggu di luar gedung KPK. Luar biasa. Militan sekali ini. Dan akhirnya malam jam 8, jam 9 barangkali ya, kurang lebih jam segitu. Beliau keluar dari gedung KPK. Dan tentu sudah disamut dengan puluhan wartawan dan relawan Anies Baswedan. Tapi memang tidak mengenakan atribut. Nampaknya sih begitu ya. Itu bentuk kecintaan terhadap Indonesia yang lebih baik di masa depan. Nah, yang menarik. Saya ingin tampilkan dulu videonya ini ya. Anies selesai pemeriksaan KPK. Eh, malah begini jadinya. Kita lihat videonya. Anies Baswed! Anies Baswed! Gimana Pak Anies? Anies Baswed! Luar biasa ya. Dikerumuti banyak sekali orang. Tapi yang muncul adalah teriakan Anies Presiden! Anies Presiden! Ini saya kira bentuk kecintaan rakyat Indonesia terhadap Anies. Yang juga berharap menjadi Presiden di 2024. Dan soal dipanggilnya Pak Anies ke KPK. Tentu ini membuat interpretasi yang bermacam-macam. Yang berbeda-beda. Dan tentunya lebih banyak yang menyimak ini sebagai sebuah ajang. Untuk menjegal Anies menjadi capres. Ya, saya tahu. Saya pernah mendengar selintingan. Kalau deklarasi koalisi dari partai-partai untuk mengusung Anies sebagai capres itu. Mau dipercepat. Tapi tentu dengan situasi seperti ini. Ini ada minimal satu partai lah ya. Yang masih menimbang-nimbang. Ini bagaimana Pak Anies clean atau tidak? Bersih atau tidak? Dan saya yakin. Kalau dua partai lainnya yang sudah berencana mengusung Anies Baswedan. Itu sih sudah 100% keyakinannya bahwa Anies adalah seorang yang bersih. Dan kita lihat saja bagaimana pidatonya. Kita jadi munur sedikit ya. Tadi kan Pak Anies ketika akan berjalan menuju pulang ke rumahnya. Walaupun sebetulnya bukan pulang juga. Tidak langsung pulang. Konon katanya beliau menghadiri sebuah acara di yayasan apa? Raudatul An'am apa? Saya agak lupa juga. Mudah-mudahan kita dapetin videonya ya. Nah, kalau munur sedikit ke belakang beberapa saat sebelumnya. Itu kan ada pidato Anies Baswedan kepada wartawan. Sesaat setelah keluar dari gedung KPK. Kita simak videonya. Senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan. Ketika kami bertugas di kampus, kami menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Dan satu-satunya kampus yang menjadikan itu mata kuliah wajib. Ketika KPK membentuk Komite Etik dan kami diundang, kami siap membantu menjadi Ketua Komite Etik KPK. Ketika dibentuk tim delapan, pada masa itu saya diundang, saya tanggal sanggup membantu KPK. Ketika bertugas di pemerintahan di Jakarta, kami pun membentuk Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota untuk membantu tugas pencegahan korupsi. Dan Alhamdulillah hari ini diundang untuk membantu, kami pun hadir. Untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Jadi tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan, akan bisa membuat menjadi terang. Sehingga isu yang sedang didalami, akan bisa menjadi terang-benerang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir malam hari ini. Dan insya Allah tugasnya akan bisa dilaksanakan dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, cukup. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Relax. Tetap dengan kesantunannya. Tidak nampak kelelahan padahal sudah 12 jaman itu berada di dalam gedung. Situasinya mungkin juga kan seperti orang wawancara gitu. Tapi beliau tetap saja nampak segar dan bugar. Luar biasa. Kehebatan yang menjaga fisik juga patut kita apresiasi. Dan isinya ini saya coba sampaikan ulang apa yang barusan kita lihat di video ya. Senang sekali bisa kembali membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya. Ini. Kalimat awalnya ini sudah luar biasa sekali. Ada afeksi, kebahagiaan. Orang lain tuh takut dipanggil KPK. Beliau justru sumringa. Karena itu menjadi momentum untuk menjelaskan. Duduk soal yang sebenarnya. Hari ini memberikan keterangan tentang pelaksanaan Formula E yang telah sukses diselenggarakan pada 4 Juni 2022. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK. Bahkan sejak sebelum bertugas di pemerintahan. Ini kronologi Anies Baswedan ketika berkaitan dengan KPK ya. Ketika menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina. Kami menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Ya beberapa boko pelajaran tentang anti korupsi itu untuk peruntukan mahasiswa memang beredar di banyak tempat. Di hampir seluruh Indonesia. Tapi ketika itu dijadikan mata kuliah wajib. Saya kira memang yang pertama minimal itu yang dilakukan oleh Universitas Paramadina. Pada tahun 2009 kami diminta presiden untuk membantu KPK sebagai anggota tim 8. Ini lihat luar biasa ya bahasanya. Padahal dia. Padahal beliau satu orang. Tapi karena kesantunannya beliau tidak menyebut saya tapi kami. Padahal sebetulnya kan beliau saja gitu yang. Ya beliau dan beberapa orang lain tentu. Lalu di tahun 2013 kami juga membantu sebagai ketua komite etik KPK. Kami lagi. Ketika bertugas di Pemprov DKI kami pun membentuk komisi pencegahan korupsi ibu kota. Untuk membantu pencegahan korupsi. Jadi niatannya sudah clear dari awal. Kemudian diproses dengan cara yang benar. Sehingga ketika ada soal-soal yang seperti ini ya tidak ada kekhawatiran. Alhamdulillah hari ini kami diundang untuk membantu. Kami selalu siap hadir untuk membantu apa yang dibutuhkan oleh KPK. Insya Allah dengan keterangan yang kami sampaikan tadi akan bisa membuat menjadi terang. Sehingga isu yang sedang dialami akan bisa menjadi terang. Beneran dan seterusnya. Dan seterusnya. Inilah kalimat seorang pemimpin yang berani mengambil tanggung jawab. Yang berani hadir datang di panggilan pertama. Dengan bahasa tubuh yang tetap menunjukkan kepercayaan diri. Kita lihat orang-orang yang dipanggil KPK rata-rata gimana postur tubuhnya. Menunduk. Pake topi. Ini kan tidak. Pake baju dinas gubernur. Datang dengan kepala tegak. Keluar dengan kepala tegak. Tetap santun, rileks, menyampaikan apa yang sudah terjadi di dalam tadi. Luar biasa. Barok Allah. Bapak Anies Rashid Baswedan. Ya saya kira dengan kejadian seperti ini. Kita tentu perlu berempati lah. Sedikit minimal ya. Kepada para buzzer. Yang tadinya sudah siap menggoreng. Mereka sudah siap di depan handphonenya. Untuk menggoreng apa yang terjadi di KPK. Dan mendiskreditkan Anies Baswedan. Ternyata kebingungan jadinya. Nah saya mau nulis apa. Tidak ada celah untuk para buzzer membuli Anies Baswedan saat beliau selesai keluar dari KPK. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. KPK pun tidak memiliki tendensi yang buruk. Tidak menjadi alat penguasa untuk menjegal salah satu capres idaman para rakyat Indonesia. Sehingga kita bisa masuk pada tahun-tahun politik ini. Dengan tetap mengedepankan kesantunan. Dengan tetap mengedepankan akal sehat kita. Alhamdulillahirrohabilalamin. Alhamdulillahirrohabilalamin. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonesikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini. Karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami. Doakan juga kami untuk mampu istiqomah. Untuk mampu terus menyuarakan dan mengemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa bagi yang ingin membersamai kami. Dengan membantu operasional channel ini. Sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silahkan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini. Terima kasih telah menonton!